10 Jelang Hari Raya Idul Fitri Jalan Kayi Haji Jainal Mustafa Kota Tasikmalaya Biasanya bertambah macet Kemacetan ini disebabkan adanya pedagang pakaian yang menggunakan mobil Dan menggunakan badan jalan layaknya seperti mobil yang sedang parkir Hamzah Diningrat, Kepala UPTD Parkir Dishub Kota Tasikmalaya mengatakan Pihaknya sudah menyiapkan langkah antisipasi untuk berjalan Mengatasi persoalan tersebut Disebutkan Dishub Kota Tasikmalaya telah membentuk tim khusus Untuk mengawasi lapak parkir di sepanjang jalan Hazit Yang merupakan pusat perdagangan kota Tasik Tim khusus tersebut akan terus mengawasi sepanjang jalan Hazit Agar tetap steril dari pedagang bermobil Tahun ini mudah-mudahan berhasil Kami sudah membuat tim dari Dalok sebagian Dan dari anggota kami di beli parkir Setiap hari dari mulai jam 8 jam 9 sampai jam 8 malam Itu bergiliran terus muter tidak diam tapi mobile Mobile terus dimana ada tanda-tanda aktivitas yang berjualan Nah saat itu juga langsung dihardik atau silahkan untuk tidak melakukan aktivitas ini Setiap Ramadan, 10 Julang Lebaran Jalan Hazit Kota Tasikmalaya ini Kerap dimanfaatkan untuk berjualan dengan menggunakan bedan jalan Selain jualan di atas mobil Ada juga yang mendirikan tenda Sebenarnya itu tidak gratis Para pedagang ini menyewa lapak dengan nominal yang lumayan besar Mereka biasanya diminta bayaran antara 250 ribu rupiah sampai 300 ribu rupiah untuk satu hari Terima kasih telah menonton!